Pada video kali ini kita akan bahas pergerakan Bitcoin yang I want you to the bow Hey guys, what's up, what's going? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kita akan kembali lagi menganalisa pergerakan Bitcoin. Jadi gue memiliki beberapa potensi. Sebenernya sih cuma satu ya, nggak cuma berapa. Karena kalau kita lihat berdasarkan time frame kecil kan sudah breakout dari level support trend line-nya ya. Kalau kita lihat di sini kan memang ada rising wage. Lalu kalau kita ukur berdasarkan target pole-nya, ini adalah pole flag. Berarti bisa menurun ke harga Rp 43.100 sampai dengan range-nya Rp 42.200. Tapi berhubung pada level ini Rp 44.300, ada level support yang juga bisa mendukung BTC tidak breakdown ke level Rp 42.200. Maka konfirmasi yang kita perlu tunggu itu adalah golden cross pada MACD-nya. Pada time frame berapa? Satu jam. Karena potensinya adalah di sini bisa memberikan sinyal medium bullish divergence. Atau berdasarkan chart pattern, ini adalah double bottom pada time frame satu jam. Mungkin kalau lihat time frame 4 jam bagaimana ya, kita melihat pada MACD-nya kan akan dead cross ya. Jadi potensinya kita harus melihat BTC itu pada MACD-nya setelah dead cross atau memang memantul pada garis signal-nya di sini ya. Berarti kalau kita ilustrasikan itu dari sini terus abis itu menjemput garis biru memantul lagi di garis biru seperti itu. Lalu garis birunya itu mungkin seperti ini kali ya, jadi tidak bersilangan seperti itu. Kalau ini kan dia agak bersilangan ya, ada juga memang beberapa cases seperti downtrend seperti ini ya. Dia menurun mencoba untuk golden cross tapi nggak bisa, lalu tertahan lagi menurutkan trendnya ke bawah. Nah seperti ini mungkin ya, menurun lalu tidak dead cross, lalu kembali lagi uptrend. Kita menunggu konfirmasi tersebut pada time frame 4 jam. Untuk kembali lagi memberikan satu sinyal bullish divergence. Jika dilihat berdasarkan chart pattern, bullish divergence itu bisa membentuk 1 atau 2 sinyal. Nah kalau harapannya ya memang satu aja seperti ini ya, sama medium boost divergence pada time frame 1 jam mungkin. Tapi, kalaupun memang harus 2 sinyal bullish divergence-nya seperti ini secara chart pattern ya, maka penurunan bisa mencapai 42.200an. Untuk potensi kenaikan pun gue masih sama seperti kemarin, paling deket itu harganya 50 ribuan. Karena di level tersebut pada Fibonacci 0.618, paling jauh adalah kita akan menemukan BTC bisa kembali ke angka 59 ribu atau 60 ribuan. So, untuk saat ini kita harus wait and see terlebih dahulu, karena beberapa potensi kita sudah analisakan probabilitas yang akan terjadi. Dan sedikit update untuk Cardano, kemarin kan kita memprediksikan bahwa Cardano akan tertahan pada Fibonacci 0.618. Yang dimana level tersebut adalah level low resistance yang cukup kuat untuk ditembus. Nah berdasarkan harapan kita berarti ya, analisa kemarin pada video Cardano Hard Fork atau Cardano Alonzo Hard Fork itu tertahan pada Fibonacci 0.618. Sesuai harapan kita, dan sekarang kalau kita lihat berdasarkan cat pattern, Cardano ini kan membentuk rising wedge. Dengan potensi tingkat penurunan, itu ada dua, tinggal kita melihat support-supportnya itu yang mana aja. Kalau berdasarkan harmony pattern, kita akan mendapatkan dua potensi penurunan. Yang dimana kalau pertama, disini ya, kalau kita menggunakan bearish bet ini dari X ke A, Maka, tingkat penurunan dari C ke D itu berarti ke 1.272, ke harga 1.7 dolar. Nah di harga 1.7 dolar ini, teman-teman bisa taking position untuk long ya. Tapi kalau kita lihat disini, ada Fibonacci 0.786 dan 0.886 as a resistance level. Yang dimana kalau kita ukur berdasarkan rasio C sama D, 1.443, nah potensi penurunan ke angka 0.786.886 ini mendukung dari pola cypher. Berarti kalau berdasarkan cat pattern adalah, harga menurun ke 2.1 dolar atau ke 2 dolar, dan akan kembali lagi memantul ke harga 2.8 dolar. Yang dimana kalau kita lihat seperti ini, maka ini adalah flight corrections, bukan zigzag corrections. Kalau zigzag corrections, berarti ekspektasi kita itu bisa menurun ke harga 1.7 dolar. Jadi teman-teman bisa melihat dua referensi ini sebagai entry positions. Tinggal teman-teman melihat apakah pada level-level supportnya ada divergence atau tidak. Lalu bagaimana dengan Solana? Solana pada dasarnya support lokalnya adalah di 1.49. Nah yang dimana kalau kita lihat, Solana disini kan sudah membentuk Elliot Ending Diagonal. Nah memang perlu terkoreksi terlebih dahulu. Kalau kita lihat berdasarkan pattern kecil pada time frame 1 jam, memang yang baru terbaca itu time frame 1 jam dan 4 jam ya, kalau kita lihat berdasarkan tingkat korektivitas, korektivitas, tingkat koreksi dari Solana-nya sendiri berdasarkan cat pattern. Solana sendiri sebenarnya sudah berada pada level support, pada rasio 1.534, yang dimana ini memang mendukung sekali penurunan dari ABCD pattern. Nah sekarang kita perlu perhatikan apakah pada level saat ini ada bullish divergence atau tidak. Kalau pada time frame 1 jam memang belum ada bullish divergence. At least kita harus menunggu Solana ini golden cross pada time frame 1 jam. Kalau pada time frame 15, basically sudah ada potensi memberikan sinyal bullish divergence. dan karakteristiknya yang biasa terjadi adalah di saat ada bullish divergence pada time frame 15 atau time frame kecil, mayoritas akan kembali lagi sideways untuk membangun satu base. Jadi teman-teman nggak perlu buru-buru untuk kembali lagi membeli atau akumulasi, karena pada time frame 15 memang perlu sideways terlebih dahulu untuk membangun satu fondasi. Nah kalau sudah terkonfirmasi berarti teman-teman bisa akumulasi. At least paling aman itu berarti Solana kalau untuk entry levelnya adalah breakout dari level resistance di sini ya. Nah ini level resistancenya berarti range-nya 165, 168, atau 167 lah ya. Tapi kalau teman-teman mau ambil resiko, ini adalah entry level yang sesuai berdasarkan ABCD pattern ya. Rasionya juga sudah cocok. Apabila teman-teman yakin, ambil di spot atau di future market, silahkan. Karena potensi kenaikannya pun, kalau kita lihat berdasarkan cyber pattern, maka bisa ke Fibonacci 0786. Nah 0786-nya itu di harga 202 dolar. Tapi perlu diperhatikan, karena di sini ada golden pocket atau golden ratio 0618, maka apabila pada level saat ini kembali lagi bullish, 0618 ini bisa menjadi level resistance yang memang juga bisa memberikan rejections. Kalau kita lihat di sini kan ada rejections, di sini ada rejections, di sini sempat juga ada rejections, so hati-hati pada level tersebut. At least kalau kita ukur-ukur berdasarkan target price, ini kita bisa mendapatkan 25%. Oke, untuk saat ini update cryptocurrency, especially BTC Cukul Survey di sini, gue akan kembali lagi update pergerakan mereka di grup Telegram. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram. Buat yang belum bergabung, klik link ID di bawah ini. Gue angkaramurka, kalian jangan takut-takut sehatur, karena saya takut malah. Oke, gue sampai ke video-video. Tidak. 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 Tidak.